Banjir yang mengenai underpass duku atas setinggi 60 cm hingga membuat arus lalu lintas macet Sabtu lalu akibat klep pompa air bagian barat folder setiap budi rusak. Namun mesin pompa yang rusak tersebut belum diperbaiki. Kini petugas hanya mengandalkan pompa bagian timur. Banjir di underpass duku atas ini adalah imbas rusaknya mesin pompa air di folder setiap budi bagian barat. Sabtu lalu, airnya mengenai underpass tinggi 60 cm sehingga tak bisa dilewati kendaraan bermotor. Beberapa pengendaraan motor yang nekat melewatinya pun akhirnya mogok. Petugas pompa air setiap budi mengatakan genangan yang terjadi Sabtu lalu adalah akibat pompa air bagian barat di folder setiap budi rusak. Petugas kini hanya bergantung pada pompa air bagian timur. Waduk barat itu ada sampah, pompa itu mati satu. Jadi untuk penanganan di sana agak sulit. Kalau yang di sana mati, kan ada pompa yang sebelah sininya itu masih hidup satu mbak, yaitu mas. Nah itu bisa dipungsikan satu. Jadi setiap air mengenang atau air udah duit, air udah tinggi itu mereka bisa, bisa nangani. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memprediksi musim hujan akan dimulai minggu pertama bulan November. Para pengendara diminta lebih waspada saat berada di jalan. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Waduk Setiabudi. Dikabarkan salah satu dari dua pompa yang berada di Waduk ini mengalami masalah. Pompa yang mengalami masalah adalah pompa Waduk Setiabudi Barat. Dikabarkan mengalami masalah dan tidak dapat berfungsi. Pompa lainnya yaitu Waduk Setiabudi Timur masih bisa berfungsi dan masih bisa mengalirkan air ke banjil Kanal Barat. Saya, Hezron Tarigan, dan Ramdan melaporkan untuk MNC Media.